Perserikatan Naga Apijelit 11. Alice William berkerut mendengar pendirian semacam itu sahutnya, meskipun aku masih hijau dalam pengalaman, tapi hati nuraniku melarang untuk bertindak tanpa alasan yang kuat, apalagi sampai mencelakakan orang lain yang mungkin tidak bersalah. Sumahun terpaksa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Selama hidupnya yang penuh petualangan, baru kali inilah ia mendengar tentang persoalan hati nurani diikut seratakan dalam tindakan-tindakan kaum persilatan. Hal itu terdengar sangat janggal bagi Hang Ho Sem Hiong yang hampir seluruh hidupnya dilewati dengan bergulat di ujung senjata, penuh dengan kekerasan dan mengalirnya darah. Namun tidak ada yang membantah kata-kata William tersebut. Sementara itu Panglun bertanya pula, tadi Nona Tong mengatakan sudah tahu siapa orangnya. Dapatkah Nona mengatakan kepada kami? William merenung sejenak sebelum menjawab. Gadis itu agak ragu-ragu untuk langsung menunjuk kepada orang bermuka mayat. Ia sudah tahu akan watan Sumahun yang berangasan. Jika ia memberitahukan tentang orang itu, maka tidak mustahil Sumahun akan langsung menyerbu ke tempat orang itu. Hal itu sama saja dengan mengusik rumput mengagetkan ular, sehingga rencana William untuk memancing munculnya orang-orang HWL Yongpang lebih banyak lagi akan gagal. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya gadis itu menjawab juga tetapi secara samar dan tidak jelas, Aku memang pernah melihat orang itu ketika aku pertama kali memasuki kota Kehong, namun aku tidak tahu lagi di mana dia sekarang. Dan lagi pula nampaknya orang itu bukan seorang yang terlalu berbahaya. Sahutan itu membuat ketiga orang tokoh Honho Semhiong itu tidak banyak bertanya lagi. Sementara itu William mulai dengan pokok persoalan yang sangat ingin diketahuinya, kita lupakan orang tadi. Sekarang, bolehkah aku mengetahui urusan apa yang terjadi antara kalian dengan HWL Yongpang? Barangkali aku bisa membantu? Dalam pikiran Ang Hei Leong yang cerdik segera timbul akal untuk menarik gadis Shitong ini agar berpihak kepadanya. Mungkin gadis ini memang hijau dalam pengalaman, tapi bukankah menurut pengakuan gadis ini adalah murid Rahib Xiaolin Pei, bahkan murid Rahib Hongtai yang bernama besar? Jika bisa mendapat perlindungan dari suatu golongan sekuat Xiaolin Pei, betapapun terasa lebih baik daripada diburu-buru ke sana kemari oleh orang-orang HWL Yongpang. Maka mulailah Hang Hei Leong bercerita, kalau hal ini dibicarakan sesungguhnya sangat memalukan. Kami yang sering menepuk dada sebagai jagoan, sekarang dipaksa terbirit-birit meninggalkan tempat kami sampai kabur ke Kei Hang ini. Tong Wilian memperhatikan cerita orang itu dengan seksama. Dulunya Hang Ho Sam Hei Leong ini merupakan pentolan yang cukup ternama di Kalangan Liu Klim, Rimba Hijau, Dunia Kejahatan. Hang Hei Leong adalah bekas seorang begal ternak di daerah Soateng, sedangkan Pang Lun dan Sumahun berasal dari daerah barat laut, yaitu dari Hun Lem, yang pekerjaannya juga tidak banyak berbeda dengan Hang Hei Leong. Suatu ketika, ketiga orang ini saling bertemu, saling merasa cocok satu sama lain, dan akhirnya mengangkat saudara. Karena modal yang mereka dapatkan dari hasil merampok itu sudah cukup banyak, mereka memutuskan untuk berhenti sebagai petualang, dan memulai hidup sebagai orang terhormat. Ketiganya akhirnya menjadi orang yang sangat berpengaruh di kalangan bajak di sepanjang sungai Hang Hei Leong. Meskipun mereka sendiri sudah tidak pernah turun tangan secara langsung, tapi mereka menjadi semacam pelindung bagi kawanan bajak. Sebaliknya kawanan bajak itu pun menyerahkan hasil kerja mereka kepada ketiganya ini. Mereka hidup di sebuah desa kecil bernama Pek Hoa Atin yang terletak di tepi sungai, kira-kira 200 li sebelah timur Kei Hong. Meskipun ketiganya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan kaum Lyokling, namun sering juga mereka gatel tangan dan mempertontonkan kepandayan mereka. Misalnya, suatu hari ada seekor kerbau gila mengamuk di desa Pek Hoa Atin, maka Sumahun menaklukan dan memukul mampus kerbau itu hanya dengan kedua tangannya. Dengan demikian nama ketiganya menjadi terkenal. Sayang, ketenaran itu pula lah yang mengundang malapetaka buat mereka. Sejak gerombolan yang menamakan diri HWL Lyongpang muncul di dunia persilatan, maka hati setiap orang dunia persilatan sudah jauh dari rasa tenteram. Tidak jarang terdengar berita bahwa orang-orang HWL Lyongpang itu gemar menaklukan para jagoan Lyokling yang berpengaruh di daerahnya masing-masing, dan kemudian dijadikan bawahan HWL Lyongpang. Dan pada suatu hari, Hang Ho Sem Hyong menerima gilirannya. Pada suatu hari, ketika pelayan rumah Hang Hyong membuka pintu gerbang rumah majikannya, si pelayan menemukan sehelai panji kecil tertancap di tembok depan. Panji itu cuma sehelai kain segitiga berwarna merah darah, bersulam gambar seekor naga yang menyala seluruh tubuhnya, naga api. Dan pada daun pintu terukirlah deretan huruf-huruf. Dalam waktu sepuluh hari, Hang Ho Sem Hyong dan seluruh daerah pengaruhnya harus secara terbuka menyatakan masuk ke dalam HWL Lyongpang, dan bersumpah setia kepada HWL Lyongpang Chu, ketua perkumpulan naga api. Jika mengabaikan perintah suci ini, Hang Ho Sem Hyong akan ditumpas habis sekeluarga. Ukiran di atas daun pintu itu nampaknya diukir dengan jari tangan, padahal pintu gerbang rumah Hang Hyong itu terbuat dari kayu jati lem yang yang terkenal keras bukan main. Maka jelaslah bahwa orang yang mampu mengukir jari tangannya di atas daun pintu tersebut merupakan seorang lihai luar biasa. Hampir sepanjang umurnya, Hang Ho Sem Hyong hanya kenal menggertak dan menekan orang lain. Namun kali ini gantian mereka yang digertak dan diancam, tentu saja hal ini sulit diterima oleh ketiga jagoan tersebut. Mereka lalu berunding untuk mengatasi hal ini. Sumahun yang berangasan telah mengusulkan untuk bertempur mati-matian melawan HWL Yongpang, kalau perlu dengan mengerahkan seluruh gerombolan bajak sepanjang sungai Hang Ho yang ada di bawah pengaruh mereka. Namun Ang Hyong menolak usul tersebut. Apa artinya bajak-bajak kecil itu meskipun jumlahnya banyak, jika dibandingkan dengan gembong-gembong HWL Yongpang? Meskipun bajak-bajak itu cukup garang jika menakut-nakuti korban mereka, namun mereka jelas tidak akan dapat berkutik jika dihadapkan kepada seseorang yang telah mampu mengukir jarinya di atas papan pintu rumah Hang Hyong itu. Sedangkan Pang Lun berpendapat lain lagi. Ia berkata tidak ada salahnya bergabung dengan HWL Yongpang. Mereka toh adalah bekas penjahat, tidak ada halangannya kalau kembali ke dunia lama. Demikianlah perbedaan tajam muncul antara orang kedua dengan orang ketiga dari Hang Ho Sem Hyong itu. Akhirnya Ang Hyong lah yang menemukan usul yang dapat diterima oleh keduarkannya, sebuah usul yang lebih tepat merupakan jalan tengah di antara kedua usul terdahulu. Yaitu mengungsi ke tempat guru Ang Hyong yang berdiam di Kilian San, sedang anggota keluarga mereka untuk sementara akan dititipkan kepada sahabat mereka yang bernama Ho Tian, yang juga merupakan salah seorang tokoh Liu Klien yang cukup berpengaruh di tepian Hang Ho. Kelak jika keadaan sudah aman, mereka akan menjemput anak istri mereka untuk kembali ke tempat semula. Usul Ang Hyong ini kemudian disetujui. Betapapun juga Hang Ho Sem Hyong sudah merasakan betapa nikmatnya hidup tentera berkelimpahan harta dan kekuasaan, mana mau mereka balik kembali ke dunia hitam di mana setiap saat nyawa mereka terancam. Tong Wilian mendengarkan cerita Ang Hyong itu dengan beberapa kali mengangguk-anggukan kepala. Diam-diam ia menilai bahwa Hang Ho Sem Lyong cukup jujur juga karena mau menceritakan masa silam mereka yang kurang terhormat. Selain itu timbul pula ketidaksenangannya mendengar tindakan orang-orang HWL Lyong Pang yang suka memaksakan kehendak kepada orang lain dengan sewenang-wenang. Siapa Ho Tian itu? Dapatkah ia dipercaya? Tanya Wilian. Ang Hyong menjawab, dia adalah bekas rekanku sejak bekerja tanpa modal dulu. Saat ini, meskipun Ho Tian masih menjalankan pekerjaan lama, tapi sasarannya hanya memilih kepada kaum kaya yang mendapatkan kekayaannya dengan memeras rakyat. Sarangnya di bukit Cheng Seng Nia dan anak buahnya ada ratusan orang. Kukira keluarga kami akan aman di sana. Alice Wilian agak berkerut ketika mendengar tentang pekerjaan Ho Tian. Betapapun juga timbul rasa kurang sesuai dalam diri gadis itu jika harus bergaul dengan orang-orang semacam itu. Melihat perubahan muka gadis itu, buru-buru Ang Hyong menambah penjelasannya, ku dengar Ho Tian tidak pernah mebegal pedagang kecil, bahkan pedagang kaya pun asal ia jujur tidak akan dibegalnya. Sasarannya lebih banyak kepada kaum pembesar yang perutnya gendut karena menghisap darah rakyat. Kekayaan mereka berlimpah, jika diambil seribu atau dua ribu tahil saja belum terasa apa-apa. Sedang uang sebesar itu akan sangat berarti bagi saudara-saudara kami yang hidup dengan mengandalkan ramainya lalu lintas sungai Hang Ho. Tong Wilian tidak ingin membicarakan hal itu lebih lanjut. Kalau perdebatan itu dilanjutkan, mungkin tiga hari tiga malam pun tidak akan selesai. Sudah umum, bahwa orang-orang yang menjalankan pekerjaan yang paling buruk pun, akan punya segudang alasan untuk membenarkan pekerjaannya tersebut. Ketika itu matahari sudah agak condong ke sebelah barat. Akhirnya Wilian mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih kepada Hang Ho Sam Leong yang telah memberi keterangan itu terdorong oleh rasa tidak senangnya kepada HWL Leongpang, maka gadis itu bahkan berani menjanjikan, kami, murid-murid Xiaolin Pei paling benci melihat kesewenang-wenangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang HWL Leongpang. Urusan Sam Wee, Chu Won bertiga, dengan HWL Leongpang bagaimanapun juga aku harus ikut campur. Sekarang baiklah kita masing-masing akan berpisah dan beristirahat. Ketiga Hang Ho Sam Leong itu pun berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Wilian yang sudah berbagi nasib dengan mereka. Bagian ke-18 Matahari perlahan mulai turun ke barat dan kegelapan pun mulai turun menyungkup bumi bagaikan sehelai selimut raksasa berwarna kelam. Senja lewat dan berganti dengan malam, ternyata senja itu tidak ada apapun yang terjadi. Bola bumi terus berputar dan malam pun terus menukik menuju ke kedalamannya. Kota Kei Hang dalam keadaan dingin mencekam, penduduknya telah tertidur dalam kehangatan rumah masing-masing. Yang masih berkeliaran di luar rumah hanyalah para peronda yang menjalankan tugas tetapnya dengan rasa jemuh, dengan langkah segan mereka mengelilingi kota sambil sekali-sekali membunyikan gemereng. Rumah penginapan tempat menginapnya Hang Ho Sem Hiong itu pun keadaannya sama lelapnya dengan keadaan kota Kei Hang umumnya. Kamar lelaki berbaju abu-abu dan bermuka mayat itu nampak gelap gulita dan ternyata kosong. Dalam kegelapan sepintas lalu memang nampak ada sesosok tubuh meringkuk di atas pembaringan. Namun itu hanyalah tipuan yang lazim dijalankan oleh orang-orang dunia persilatan untuk mengelabui orang yang mengintai ke dalam kamar. Si muka dingin itu ternyata sudah berada di luar kamarnya. Dengan berpakaian ringkas berwarna hitam, ia tengah berjalan mengendap-endap mendekati jendela kamar tidur dari si pengurus penginapan yang bongkok itu. Setibanya di dekat jendela, lebih dulu ia menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa perbuatannya itu tidak diawasi orang. Ternyata ia merasa aman. Lalu diketuknya daun jendela itu dengan irama tertentu, dan diulanginya beberapa kali. Pengurus rumah makan yang bongkok dan tua itu terkejut mendengar ketukan itu, ia terjaga dari tidurnya dan mendengarkan baik-baik irama ketukan itu. Wajahnya nampak agak tegang. Lalu dengan suara tertahan ia berkata, Siapa? Orang bermuka mayat yang di luar jendela itu menjawab, meskipun dengan suara lirih namun cukup terdengar dari dalam, Angkitong, Ruang Kelompok Panji Merah, Hutong Chu, Wakil Kepala Kelompok, Lam Tian Hwe Liyong, Naga Api di Langit Selatan. Si bongkok pengurus penginapan itu mengerutkan alisnya katanya dengan kata-kata sandi, Wibawa Hwe Liyong Pang Chu menudungi matahari. Sahut si muka dingin dari luar, menutup rembulan. Angki Hu Tong Chu Tan Hon Chiang Mohon diizinkan menghadap kepada Wiki Tong Chu, Kepala Kelompok Panji Kuning. Si bongkok nampak tersenyum kecut. Sambil mengerutu ia menyalakan sebatang lilin untuk menerangi kamarnya, setelah itu dengan sikap malas barulah ia membuka jendela dan berkata, Maaf, kau harus melompat lewat jendela, saudaratan, silahkan masuk. Si muka mayat cepat melompat masuk dengan gerakan yang ringan dan cepat, menandakan tingkat ilmu silatnya tidak bisa. Dianggap ringan. Ruyung baja itu masih terlilit di pinggangnya. Si pengurus penginapan yang bongkok itu menyambutnya dengan tertawa terkekeh-kekeh, Hihihi, saudaratan, angin apa gerangan yang meniupmu sampai kesini? Si muka mayat yang biasanya angkuh dan bermuka dingin itu kini ternyata bersikap sangat sungkan dan sangat menghormat kepada si tua bongkok yang bahkan giginya pun hampir habis itu, kata si muka dingin sambil memberi hormat. Harap Kua Tong Chu, kepala kelompok Shikwa, memaafkan aku yang telah berani memasuki wilayah kerja Wikitong tanpa pemberitahuan lebih dulu. Harap Tong Chu memaklumi bahwa karena tugaskulah yang memaksa aku harus bertindak secara sembunyi-sembunyi semacam ini. Si bongkok yang dipanggil Kua Tong Chu nampak mengerutkan alisnya dan tanpa sungkan sedikitpun ia menunjukkan ketidaksenangannya. Ia diam saja tanpa menyaut. Membuat orang bermuka mayat yang bernama Tan Hon Chi yang itu jadi salah tingkah untuk beberapa saat lamanya. Akhirnya terdengar Tan Hon Chi yang berkata pula, dan aku minta maaf sekali lagi, Kua Tong Chu malam ini terpaksa aku memberanikan diri untuk merepotkan Tong Chu dengan meminta bantuan Tong Chu. Bantuan apa tanya Kua Tong Chu? Dingin. Sungguh mengherankan bahwa si muka mayat yang tadinya begitu menyeramkan bagi orang lain itu, kini bersikap seperti tikus berhadapan dengan kucing saja. Meskipun si bongkok sudah terang-terangan menunjukkan rasa tidak senangnya, namun si muka mayat dengan tak kenal malu masih berkata juga, Kua Tong Chu, Bantuan yang hendak ku minta ini bukan hanya menyangkut kepentingan Angki Tiong kami, tapi juga menyangkut kewibawaan seluruh HWL Yong Pang Kita. Saat ini aku sedang menjalankan tugas dari Angki Tong Chu, kepala kelompok Panji Merah, untuk memburu dan menumpas Hang Ho Sem Hiong karena mereka telah berani melarikan diri untuk menghindari panggilan suci dari Pang Kita. Tiga orang buruanku itu saat ini berada di dalam rumah penginapanmu ini. Tong Chu Shikwa itu mendengus dingin, katanya dengan ada yang tawar, kalau buruanmu sudah ada di sini, kenapa kalian tidak segera turun tangan, membabat tanpa kenal ampun dan tanpa peduli caci maki orang-orang dunia persilatan? Bukankah begitu kebiasaan Angki Tong kalian? Saudara Tan, Terus terang saja selama ini aku tidak setuju dengan gerak-gerik Angki Tong kalian yang ganas itu ada masalah kecil saja terus main bunuh dan main babat seenaknya saja. Jika tindakan-tindakan semacam ini terus berkelanjutan, lama-lama HWL Yong Pang Kita ini akan dianggap sebagai golongan sesat, dan ini jelas tidak sesuai dengan garis perjuangan yang ditetapkan oleh Pang Chu. Ditatap oleh metu, Tong Chu Shikwa itu, Tan Hon Chi yang cuma dapat menundukkan kepalanya tanpa berani membantah. Akhirnya terdengarlah suaranya yang agak gugup. Ah, aku cuma menjalankan apa yang diperintahkan oleh Angki Tong Chu tanpa punya kekuasaan untuk membantah. Kali ini pun aku dengan sangat mohon bantuan Tong Chu, sebab kalau sampai aku gagal, berarti kepalaku pun akan terpisah dari leherku. Meskipun ketiga orang Hang Ho Sem Hiong itu sendiri bukan lawan berat, tetapi gadis yang bersilat dengan gaya Siaolin Be itulah yang merupakan perintang yang benar-benar tangguh. Lelaki bongkok yang sebenarnya bernama Kuahnek itu nampak menarik napas dalam-dalam dengan sikap kesal. Katanya dengan ada yang terpaksa, baiklah, baiklah, kalau sudah begini terpaksa kita harus saling bantu juga akhirnya. Tetapi tidak adakah jalan lain dari pembunuhan? Tan Han Chiang pun menarik napas, sekali lagi harap Kuah Tong Chu memaklumi keadaanku yang cuma menjalankan perintah atasan. Siapa yang membantah perintah atasan, hukumannya adalah dihadiahi dengan sebutir racun penghancur yang mengerikan itu. Contohnya adalah Tio Tong Chu, kepala kelompok Tio, dari Jing Ki Tong, kelompok Panji Hijau, yang telah dipaksa minum racun penghancur oleh Teng Suciya, utusan si Teng, karena berani membantah perintah Teng Suciya. Peraturan dalam pang kita sangat keras. Jika aku gagal menjalankan tugasku, maka racun penghancurlah bagianku. Kuah Tong Chu, sekali ini kau benar-benar telah menyelamatkan aku dari hukuman yang menakutkan itu. Iba juga hati Kuaheng melihat Tan Han Chiang sampai merengek seperti anak kecil itu sahutnya kemudian, baiklah, tetapi tentu aku harus berganti pakaian ya Hengi, pakaian berjalan malam, lebih dulu. Eh, ngomong-ngomong sekarang siapa yang menggantikan Tio Tong Chu sebagai pemimpin Jing Ki Tong? Hubungan antara Jing Ki Tong dan Ang Ki Tong kalian cukup akrab, tentu kau mengetahuinya. Kalau tidak salah jabatan Jing Ki Tong Chu sekarang dijabat oleh Aoyang Xiaohui, orang dari Sucoan itu. Astaga, kiranya iblis kecil itu, keluh Kuaheng sambil memegang keningnya. Omong terus terang, orang Xiaohui yang ini tidak berbeda gilanya dengan kepala kelompokmu itu. Semakin banyak orang macam ini bercokol dalam HWL Yongpang, semakin kaburlah garis perjuangan yang digariskan oleh Pang Chu kita. Orang-orang semacam Tongchumu dan si setan kecil Xiaohui yang itu hanya tahu satu jalan jika timbul perselisihan, yaitu membunuh. Selain Care itu mereka tidak melihat Care lain lagi. Orang semacam mereka suatu ketika akan menjerumuskan HWL Yongpang ke dalam kesulitan. Meskipun dalam hatinya tidak setuju, namun Tan Hon Chi yang tidak berani memotong atau membantah ucapan Kuaheng itu yang luncur dari mulutnya hanya kata-katanya dan baik saja. Bagaimana menurut pendapatmu Saudara Tan? Apakah tenaga kita berdua saja sudah cukup untuk mengatasi Lok Ho Sen? Yongpang dan gadis Xiao Limbe itu tiba-tiba Kuaheng bertanya kepada Tan Hon Chi yang. Sahut Tan Hon Chi yang, lebih baik kelebihan tenaga daripada menanggung kemungkinan kegagalan. Menurut pendapatku, ada baiknya Kuah Tong Chu menghubungi beberapa Saudara dari Wikitong yang berilmu silat cukup kuat untuk diikut seratakan dalam gerakan kita. Kuaheng si bongkok mengangguk-anggukan kepalanya yang berambut ke buah itu ia mempersilahkan Tan Hon Chi yang untuk menunggu sebentar, sementara ia sendiri membangunkan seorang pelayannya yang sudah tidur pulas untuk memanggil seseorang. Aliok, sekarang juga kau keluar dan panggillah Ji Tiat supaya datang kemari, sekarang juga dan jangan diketahui orang, perintahnya. Pelayan yang masih mengantuk itu pun bangkit dan menjalankan perintah tersebut, meskipun sambil mengerutu dalam hati karena kenimatan tidurnya terganggu. Untunglah rumah. Orang yang bernama Ji Tiat itu letaknya tidak jauh dari rumah penginapan. Maka tidak lama kemudian pelayan itu telah kembali menghadap Kuaheng bersama seorang lelaki yang bertubuh tegap kekar, meskipun tubuhnya tidak terlalu besar. Mukanya merah dan matanya besar, sekitar mukanya dihiasi berwuk pendek. Matanya yang dinaungi sepasang alis hitam lebat itu bersinar-sinar mengesankan kejujuran dan keberanian. Pakainya sangat sederhana, hanya baju pendek dan celana pendek pula, serta sepatu rumput di kakinya. Pada iak pinggangnya yang terbuat dari kulit itu tergantunglah sepasang kampak bergagang pendek yang agaknya merupakan senjata andalannya. Setelah menyuruh Hal Yok untuk kembali tidur, Kuaheng memperkenalkan Tan Hon Chiang kepada orang yang datang bersama dengan Hal Yok itu. Ternyata orang itu adalah Hu Tong Chu dari Wikitong yang bernama Ji Tiat. Sehari-harinya ia bekerja sebagai tukang jagal hewan di pasar, dan itu cocok dengan keadaan tubuhnya. Yang memang menyimpan kekuatan hebat di dalamnya. Namun hanya orang-orang tertentu di Keheng yang mengetahui bahwa Ji Tiat ini adalah anggota HWL Yongpang, bahkan kedudukannya cukup tinggi, yaitu Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok dari kelompok Wikitong. Dua orang Hu Tong Chu, satu dari Wikitong dan satu lagi dari Angkitong itu segera saling berkenalan satu sama lain. Setelah itu mereka saling berembuk untuk mencari kera yang sebaik-baiknya untuk merampungkan Hang Ho Sam Hiong secepat mungkin dan tanpa banyak berisik. Mula-mula Tan Hon Chiang mengusulkan supaya gadis Xiao Lin Bei itu dibunuh sekalian, dengan alasan untuk menunjukkan keangkeran HWL Yongpang. Tapi usul itu ditentang keras oleh Kua Heng dan Ji Tiat karena menanam permusuhan dengan Xiao Lin Bei yang punya banyak orang-orang berilmu itu akan sama saja dengan menanam benih kesulitan dan akan membuahkan kesulitan pula di kemudian hari. Akhirnya Tan Hon Chiang menyerah. Sementara itu, di dalam kamarnya Hang Ho Sam Hiong tidak dapat memejamkan matanya sekejap pun. Hati mereka diliputi rasa tegang, bahkan mereka seakan-akan sudah mendapat firasat bahwa malam itu akan merupakan malam terakhir dari perjalanan hidup mereka. Tapi tak seorang pun berani mengungkapkan perasaannya itu kepada yang lain, takut melemahkan semangat lainnya. Senjata mereka tidak pernah terpisah jauh di samping mereka. Udara di dalam ruangan itu pun seakan-akan menjadi terlalu sedikit sehingga menyesakan nafas. Suara yang bagaimanapun kecilnya yang sampai ke telinga mereka, cukup untuk membuat mereka bertiga berlompatan kaget sambil menghunus senjatanya masing-masing. Jika mengenang masa lalunya sebagai seorang begal yang ditakuti di daerah Soateng, maka Ang Hel Yong sempat juga tertawa. Meskipun dengan getirnya. Saat itu dengan senjata semciat kunya, Ang Hel Yong seakan-akan tidak gentar kepada langit dan bumi sekalipun. Namun sungguh berbeda dengan keadaannya sekarang, di mana kenikmatan dan kemewahan hidup sudah melunturkan sebagian besar keberanianya, kelunya dalam hati, agaknya setelah merasakan hidup makmur belasan tahun, aku telah berubah menjadi manusia penakut bernyali tikus. Di kamar lain, si anak lembu yang tidak takut harimau Tong William sedang duduk bersemedi untuk mengumpulkan tenaga dan semangatnya. Gadis itu tidak membawa senjata sepotong pun, sebab selama berguru di Siung Sania lebih mendalami ilmu silat tangan kosong. Dia telah melatih jari-jari tangannya yang kini merupakan senjata yang paling diandalkannya. Setelah setengah malam lewat dan ternyata tidak terjadi sesuatu apapun, gadis itu mulai bertanya-tanya dalam hatinya, Mungkinkah pihak Hwe Liong Pang menunggu setelah dirinya berpisah dengan Hang Ho Sem Hiong, setelah itu mereka baru bertindak? Kalau begitu, jelakalah Hang Hiong dan saudara-saudara angkatnya itu, pikir William. Sebab aku tidak akan bisa terus-menerus mengawal mereka, sebab aku pun punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Jika demikian, sebaiknya ku carikan dulu beberapa perlindungan yang aman buat mereka. Pengah William berpikir-pikir bagaimana sebaiknya menyelamatkan Hang Ho Sem Hiong dari kebuasan Hwe Liong Pang, tiba-tiba telinganya yang tajam dan terlatih menangkap suara berkibarnya kain pakaian di atas genteng. Jelas ada orang-orang berilmu silat yang bergerak di atas genteng. Dan menilik gerakannya yang hampir tanpa suara, maka agaknya orang-orang yang bergerak itu merupakan orang-orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh cukup tangguh. Cepat William bangkit, melompat keluar jendela tanpa menimbulkan suara sama sekali, lalu menyembunyikan diri dengan berjongkok di balik rumpun pohon-pohon bunga yang terdapat di sekitar kamar sewaannya, ia agak leluasa untuk menebarkan pandangannya ke segala sudut halaman belakang dari rumah penginapan yang tengah dicekam kesunyian itu. Dan pandangan matanya yang tajam melihat ada tiga sosok tubuh bergerak dengan ringannya bagaikan arwah-arwah gentayangan mendekati ke arah kamar Hang Ho Sem Hiong. Itulah mereka, desis William seorang diri. Meskipun gadis ini bernyali besar, namun hatinya agak tegang juga sebab ia sudah berjanji kepada Hang Ho Sem Hiong untuk membantu mereka melawan orang-orang HWL Yongpang, padahal ia sudah mendengar kabar bahwa orang-orang HWL Yongpang itu terkenal dengan kekejamannya dan tingkat ilmunya rata-rata cukup tinggi. Meskipun malam cukup gelap, namun beberapa bintang yang bergantungan di langit cukup membantu William untuk mengenali bentuk tubuh dari ketiga orang yang tengah mengendap-endap ke tempat Hang Ho Sem. Hiong itu. Salah seorang dari mereka adalah lelaki bermuka mayat yang oleh William dicurigai sebagai pengintip pembicaraan siang tadi. Yang seorang lagi adalah seorang bongkok namun kelihatan sangat lincah, dan seorang bertubuh tegap dan kokoh tapi juga cukup gesit, tidak kalah gesitnya dengan orang bermuka dingin. Sudah ku duga bahwa orang bermuka dingin itu tentu punya maksud tertentu, ternyata dugaanku ini tidak salah, pikir William. Bahkan ia membawa dua orang kawan yang agaknya tenaga-tenaga yang dapat diandalkan pula. Aku harus berhati-hati. Ketika William melihat orang yang bongkok itu, tiba-tiba ingatlah dia akan seorang tokoh yang pernah diceritakan oleh gurunya, dan mau tidak mau jantungnya pun berdebar lebih kencang jika ingat akan tokoh itu. Pikir William, jangan-jangan orang bongkok itu adalah kuaheng, tokoh yang bergelar Tijiao Tokau, monyet bongkok berkuku besi, itu ku dengar ia sering berpasangan dengan tokoh lainnya yang bernama Jitiat dan Rjuluk Siang Pokesan. Sepasang kapak pembelah gunung. Meskipun nama mereka tidak terlalu harum, tapi mereka pun bukan orang-orang jahat, kenapa sekarang nampaknya bergabung dengan HWL Yongpang? Ah, hati manusia memang susah diduga. Sementara itu, telah terdengar Tan Hon Chiang berteriak, hi, tiga cecurut busuk, lekaslah keluar untuk menerima kematian. Seruan Tan Hon Chiang itu mendapat jawaban langsung. Daun pintu nampak terbang karena ditendang dari dalam, dan yang muncul paling dulu ternyata adalah si berangasan sumahun. Disusul kemudian oleh Hang Hei Lyong dan Pang Luntan Hon Chiang tertawa dingin melihat munculnya Hang Ho Sem Hyong. Katanya mengejek, hi, 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 kalian berani mengingkari ajakan Tong Chu kami dan melarikan diri begitu jauh, tentunya kalian tidak menduga kalau aku berhasil memburu kalian bukan? Ang Hei Lyong maju selangkah dan berkata sambil menudingkan tangannya, kalian, orang-orang HWL Yongpang benar-benar keterlaluan. Apa kesalahan kami terhadap perkumpulanmu sehingga kalian terus mengejar kami dan tidak membiarkan kami menikmati hari tua kami? Hem, mengingkari ajakan Tong Chu untuk bergabung dengan kami itu saja sudah merupakan dosa tak terampun, sebab itu berarti menghina Pang kami dan memandang rendah kami. Kalian memang orang-orang yang tidak tahu diri. Seharusnya kalian bangga jika Pang kami ada perhatian kepada kalian dan bahkan mengajak bekerja sama, kenapa kalian malah melarikan diri? Dasar memang kalian orang-orang yang ditakdirkan mampus malam ini. Sumahun yang pemarah sudah tidak sabar lagi nampaknya. Sambil memutar-mutar Toya besinya, ia berkata kepada Ang Hei Lyong, Tua Ko, tidak ada gunanya kita bicara panjang lebar kepada manusia-manusia bintang ini. Bicara dengan senjata, itu lebih tepat. Tan Hon Chi yang tertawa dingin melihat sikap Sumahun, katanya, siapa orangnya yang Tidak mengenal keberanian dan kegagahan Sumahun? Tapi siapa pula yang tidak mengenal ketololannya? Harap kalian ingat ancaman kami tidak pernah kosong melompong, Jika kalian mengira bahwa kalian telah berhasil menyelamatkan keluarga kalian yang kalian titipkan di rumah orang siho itu, Hem, kalian benar-benar mimpi di siang hari bolong. Hal yang benar-benar dicemaskan oleh Hang Ho Sem Hyong memang masalah keselamatan anggota keluarga mereka. Mereka bahkan rela terbunuh oleh orang-orang Hwe Lyong Pang asal keluarga mereka selamat. Tapi kini setelah mendengar ucapan Tan Hon Chi yang itu, terkejutlah Ang Hei Lyong dan kawan-kawannya. Dengan suara bergetar, Ang Hei Lyong membentak, Kau, kau, telah berbuat apa terhadap mereka? Tan Hon Chi yang tertawa terbahak-bahak, lalu sahutnya dengan acuh-ta'acuh, Bukan salah kami kalau terjadi apa-apa atas diri meka, Sebab kalian memang tidak menghiraukan peringatan kami. Semua ancaman. Yang kami canangkan itu telah kami laksanakan. 56 jiwa anggota keluarga kalian dan anggota keluarga Ho yang telah melindunginya, Semuanya telah kami kirim ke neraka. Bukan Hang Ho Sem Hyong saja yang bergetar hatinya, Bahkan Kua Heng dan Ji Tiat yang sebagai sama-sama orang Hwe Lyong Pang pun ikut terkejut mendengar ucapan Tan Hon Chi yang itu diam-diam Kua Heng mengeluh dalam hati, Jika tindakan-tindakan kejam seperti ini dibiarkan terus-menerus, Maka nama Hwe Lyong Pang benar-benar akan rusak, Dan tidak mustahil suatu saat akan dianggap sebagai musuh bersama dunia persilatan. Sedangkan bagi Hang Ho Sem Hyong berita itu benar-benar sebuah pukulan berat kepada batin mereka. Begitu pula Tong Wilian yang masih bersembunyi itu telah meluap darahnya, Namun gadis itu masih berusaha mengendalikan kemarahannya sambil menunggu perkembangan berikutnya. Pang Lun nampak menengadah ke langit yang kelam, Mulutnya berkemak kemik seakan bicara kepada bintang-bintang di langit. Bisiknya, Saudara Ho, budimu kepada kami bertiga sungguh tak terukur dalamnya. Harap kau tenangkan dirirmu di alam baka. Jika malam ini kami gagal membalas sakit hatimu, Kami bersumpah tidak ingin hidup lagi dan biarlah menyusulmu ke alam baka saja. Jika Pang Lun meratap demikian memilukan, Sebaliknya Sumah Hun telah meraung keras bagaikan harimau terluka, Malam ini harus ada ketentuan, Kalian atau kami bertiga yang harus lenyap dari muka bumi ini. Dan Sumah Hun langsung melompat maju sambil menggerakkan toya besinya dengan jurus Heng Sojian Kun, Menyapu ribuan prajurit, Untuk menyeram Pang sekaligus ketiga orang HWL Yong Pang itu. Tan Han Chi yang cepat berjungkir balik ke belakang untuk menghindar. Begitu pula Kuah Heng telah melejit dengan gesitnya. Namun Jitiat yang juga bertenaga raksasa itu sama sekali. Tidak menghindar, justru dengan sepasang kapak pendeknya ia membentur toya besi Sumah Hun secara keras lawan keras. Terdengar suara berdentang yang memekatkan telinga, Mengguncangkan udara malam yang dingin dan beku. Suara keras itu sebetulnya sudah cukup untuk membangunkan seluruh tetamu yang menginap di penginapan itu, Namun ternyata tidak seorang pun yang berani keluar dan melibatkan diri dengan permusuhan antara orang-orang dunia persilatan itu. Dari akibat benturan itu, Nampaklah perbandingan tenaga antara Sumah Hun dengan Jitiat. Ternyata Jitiat lebih hunggul setingkat dalam hal tenaga. Ia hanya tergeliat sedikit meskipun telapak tangan yang memegang sepasang kapaknya itu terasa panas. Sedangkan Sumah Hun terdorong mundur dua langkah dan toyanya pun hampir-hampir terlempar lepas dari tangannya. Dalam keadaan biasa, tentu Sumah Hun akan terkejut oleh kekuatan lawan dan berpikir. Pikir untuk melawan lagi. Tapi saat itu Sumah Hun sudah mati gelap, dan yang ada dalam pikirannya tidak lain hanya keinginan untuk membunuh lawan, bahkan kalau perlu dengan mengorbankan diri sendiri. Dengan ganasnya ia kembali menubruk maju dan lawannya pun menyambutnya dengan hangat. Anghel Yong dan Pang Lun, ketika melihat saudara muda mereka telah terlibat dalam bentrokan senjata, segera menerjunkan diri ke tengah gelanggang pula. Didorong oleh kemarahan yang meluap-luap dan tekat untuk mengadu jiwa, tokoh-tokoh Hang Ho Sam Hyeong itu kini benar-benar merupakan orang-orang yang berbahaya. Tan Hon Chi yang segera mengurai pecut bajanya yang terlilip di pinggangnya dan segera menggutarkannya di udara. Suara geletarnya terdengar mengerikan bagai suara halilintar. Dengan senjatanya inilah Tan Hon Chi yang sekaligus menyapu ke arah Hang Hyeong dan Pang Lun yang tengah bergerak maju. Agaknya kali ini Tan Hon Chi yang salah dalam membuat perhitungan. Dalam keadaan biasa, Hang Ho Sam Hyeong memang bukan orang-orang yang terlalu ditakuti karena kepandaian mereka yang tidak begitu tinggi. Namun kali ini mereka sudah dalam keadaan neka dan tidak peduli lagi mati hidupnya sendiri. Karena itu, sapuan cambuk bajatan Hon Chi yang itu tidak membuat Ang Hyeong dan Pang Lun mundur, melainkan mereka terus merangsek dengan keras kepala. Mau tidak mau Hou Tong Chu dari Ang Ki Tong itulah yang harus melompat mundur dengan kagetnya. Terdengar Pang Lun berteriak melengking, sepasang Li Uyap Tonia bergerak sekaligus dengan dua jurus yang berbeda. Golok di tangan kanan menyapu dengan jurus Ciu Hang Saw Yap, angin kemarau menyapu daun, dan golok kiri bergerak mendatar ke depan setinggi dada dengan gerakan Wan Hun Kok So. Arwah penasaran mengajukan tuntutan. Kedua gerakan itu amat ganas dan merupakan jurus. Jurus andalan dari tokoh penengah Hang Ho Sam Hyeong ini. Dari jurusan lain, Ang Hyeong pun telah menyerang dengan gerakan aneh. Ia memegang Sam Chiat Kun pada ruas tengahnya, sedangkan kedua ruas pinggirnya bergerak menyerang jalan darah Tai Yang Hiat di pelalipis dan Tan Yang Hiat di belakang kepala Tan Hon Chiang. Kedua jalan darah itu merupakan jalan darah-jalan darah kematian. Betapapun Tan Hon Chiang adalah Hang Ki Hu Tong Chu yang cukup disegani, karena didesak begitu rupa, akhirnya meluap juga kemarahannya. Wajahnya tiba-tiba menyeringai kejam, menamplekan hawa napsu membunuh yang mulai menguasai dirinya. Cambuk bajanya diputar kencang, dan bagaikan seekor naga yang luncur dari langit, cambuk itu menyambar ke jalan darah Pek Hawe Ehiat di ubun-ubun Panglun bersamaan dengan itu telapak tangan kirinya pun ikut bekerja dengan melakukan babatan keras kerusuk Ang Hyeong. Golok Liu Yap Siang Chu Panglun pendek, sedang cambuk lawan panjangnya satu tombak lebih, maka sebelum golok Panglun mengenai kulit lawan, pasti batok kepalanya akan lebih dulu remuk terhantam cambuk baja lawannya. Namun sekali lagi Panglun berbuat suatu tindakan yang diluar perhitungan lawannya. Ia tidak mundur, namun justru mempercepat luncuran majunya dan mengubah gerakan sepasang goloknya menjadi jurus yang sentuhi goat. Sepasang bintang mengejar rembulan, di mana sepasang goloknya bergerak sejajar ke dada lawannya. Dengan demikian, meskipun cambuk Tan Hon Chiang akan memecahkan kepalanya, tapi sepasang golok Panglun pun akan menancap di dada Tan Hon Chiang. Tan Hon Chiang, orang yang bisa membunuh korban-korbannya dengan darah dingin itu kali ini mau tidak mau merasa ngeri juga diajak bertempur secara gila-gilaan semacam itu gerakannya menjadi agak kacau karena hatinya mulai gugup. Sabetan telapak tangannya memang berhasil mengenai rusuk Ang Hei Lyong, namun karena pemusatan pikirannya sedang tergoncang, maka daya pukulannya pun berkurang banyak. Pukulan yang seharusnya bisa menjebol iga Ang Hei Lyong, kini hanya membuat lawannya itu terhuyung ke belakang. Pada detik yang sama terdengar suara kain terkoyak dan suara Tan Hon Chiang yang memaki geram. Ternyata sepasang golok Liu Yap Tzu Panglun sempat juga membuat robekan sejajar pada pakaian di dadanya meskipun tidak melukai sebab orang shitan itu sempat melompat mundur. Dalam bingungnya, Tan Hon Chiang menjatuhkan diri dan bergulingan menjauhi Panglun yang berkelahi seperti kerasukan setan. Dan tanpa disadarinya, ia bergulingan ke arah lingkaran pertempuran antara Jitiat dengan Sumahun yang sedang seru-serunya. Saat itu sebenarnya Sumahun sedang merasa putus harapan karena lawannya yang bersenjata sepasang kapak pendek itu ternyata begitu hebat. Bahkan ia dapat meladani kenekatan Suam Hun dengan tenangnya. Ketika melihat Tan Hon Chiang bergulingan mendekat ke arahnya, seketika itu juga timbulah pikiran dekat Sumahun, lambat atau cepat aku pasti akan mati. Daripada aku mati percuma, lebih baik kubunuh salah seorang HWL Yong Pang ini agar mereka pun menderita kerugian. Membunuh Jitiat sudah terang tidak bisa, maka Tan Hon Chianglah sasaran yang lebih mudah dicangkau. Dan di luar dugaan siapapun, tiba-tiba Sumahun mengayunkan tongkat besinya untuk mengeperuk kepala Tan Hon Chiang yang sedang bergulingan di dekatnya. Padahal ia sendiri sedang terancam oleh serangan ganas sepasang kapak Jitiat, namo hal ini sama sekali tidak dihiraukannya. Bahkan Sumahun berteriak, biar aku mampus, paling tidak di antara kalian juga harus ada yang mampus. Sikap yang demikian dekatnya itu mau tidak mau membuat tercengang siapapun yang melihatnya, termasuk Wilyan di tempat persembunyiannya yang hampir copot jantungnya melihat peristiwa itu. Bagian ke-19 Sedetik lagi, batok kepala Tan Hon Chiang akan remuk terhantam toya besi Sumahun, Tapi bersamaan dengan itu tubuh Sumahun pun akan dirajang menjadi beberapa potong oleh sepasang kapak Jitiat. Adegan pertarungan sebrutal dan segela itu bahkan belum pernah sekalipun dilihat oleh Kuaheng yang sudah cukup berpengalaman. Di saat sepasang kapak pendek Jitiat hampir mengenai tubuh Sumahun, tiba-tiba terdengarlah Kuaheng berkata tidak begitu keras tetapi bernada tegas, Saudara Jit, itu bukan tugas Wiki Tong kita. Sedangkan Tan Hon Chiang dengan mengerahkan seluruh ketangkasannya barulah dapat menghindari serangan maut Sumahun dan melompat bangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Hatinya panas bukan main ketika mendengar seruan Kuaheng kepada Jitiat tadi. Pikirnya dengan geram, orang-orang Wiki Tong benar-benar tidak menghargai setiakawan antar sesama anggota HWL Yongpang. Agaknya mereka tidak ambil peduli andai kata aku mampu sekalipun. Suatu saat mereka harus mengenal kelihayaan Angki Tong kami. Sementara itu Sumahun sendiri merasa heran, kenapa lawannya yang bersenjata sepasang kapak pendek itu tidak melanjutkan serangannya. Sesaat ia termangu oleh keadaan yang membingungkan itu akhirnya dengan Polosia memberi sebuah anggukan hormat kepada Jitiat, dan setelah itu kembali melabrak Tan Hon Chiang dengan sengitnya. Di satu pihak ada orang-orang kalap yang siap mengadu jiwa, di lain pihak ada seorang yang sangat murka dan dipenuhi napsu membunuh yang berkobar-kobar, maka pertempuran di halaman belakang rumah penginapan itu benar-benar merupakan sebuah harna yang seru bukan main. Di tempat persembunyiannya Tong William mencoba menilai kekuatan orang-orang HWL Yongpang itu sebelum ia turun tangan hati. Agaknya Tan Hon Chiang dan Jitiat mempunyai kepandayan yang sejajar, tapi William harus merasa bangga sebab nampaknya kedua orang itu masih setingkat di bawah dirinya. Namun Kuaheng, si bongkok yang sama sekali belum turun tangan itulah yang agaknya harus diperhitungkan baik-baik. Dalam hati gadis itu pun timbul pertanyaan, kenapa Kuaheng mencegah Jitiat membunuh Sumahun? Akhirnya ia mengambil keputusan sendiri, agaknya dalam tubuh HWL Yongpang sendiri ada ketidakrukunan dan persaingan antar kelompok. Ini bagus, sebab akan memperlemah kekuatan mereka sendiri. Akhirnya gadis itu sudah tidak sabar lagi untuk terus bersembunyi. Tidak peduli urusan apapun yang ada di antara orang-orang HWL Yongpang sendiri, pokoknya mereka harus dihajar, demikian tekatnya. Maka bagaikan seekor burung elang ia melompat keluar dari persembunyiannya secepat kilat. Kemunculannya tersebut telah membuat ketiga orang HWL Yongpang bertambah semangatnya, sebaliknya ketiga orang HWL Yongpang menjadi bertambah waspada. Begitu kakinya menginjak tanah, William langsung melompat lagi dan menyerang Tan Hon Chiang dengan dua buah tendangan berturut-turut ke arah pelipis dan muka Angki Hu Tong Chu itu Tong William memang telah merasa mendongkol kepada Tan Hon Chiang sejak siang tadi. Sebagai seorang wakil kepala kelompok dalam sebuah perkumpulan sekuat HWL Yongpang, tentu saja kepandayan Tan Hon Chiang tidaklah rendah. Tapi saat itu ia sedang dikepung oleh Hang Ho Sem Hiong yang kalap, maka serangan dari lawan baru itu cukup mengejutkannya. Dalam bingungnya ia mengambil tindakan untung-untungan dengan jalan melompat ke atas dengan gerakan Uino Chong Tian, burung jenjang naik ke langit. Desakan Hang Ho Sem Hiong akhirnya dapat dihindari, tapi tidak demikian dengan tendangan William yang datangnya terlalu cepat itu. Karena Tan Hon Chiang melompat ke atas, kaki William yang seharusnya mengenai pelipis jadi mengenai pinggangnya yang membuat tokoh HWL Yongpang tersebut terbanting sambil meringis kesakitan. Sesaat lamanya ia tidak bisa bangun karena sakitnya. Si berangasan Sumah Hun Sungkan melewatkan kesempatan sebaik ini, cepat ia menghantamkan Toyanya untuk mengempelang kepala lawan. Tindakan Sumah Hun yang kurang perhitungan dan hanya menurutkan napsu amarah saja telah mengejutkan Tong William dan Ang Hei Leong sekaligus, sebab betapapun juga Tan Hon Chiang tetap merupakan seorang lawan yang berbahaya. Semte, hati-hati hampir bersamaan Ang Hei Leong dan Pang Lun berseru memperingatkan. Tapi peringatan itu terlambat datangnya. Tan Hon Chiang yang sedang marah besar itu kini melihat sebuah kesempatan baik yang tidak akan disiasiakannya. Cepat ia melompat ke atas sehingga sambaran Toya besi itu hanya lewat di bawah kakinya, dan cambuk bajanya membalas menghantam kepala Sumah Hun sekuat tenaga. Dengan mengeluarkan suara berdera keras bercampur dengan jeritan ngeri Sumah Hun, robohlah orang ketiga dari Hang Hei Leong tersebut dengan batok kepala remuk. Tentu saja nyawanya pun amblas saat itu juga. Sementara itu Willian menjadi marah dan malu pula. Ia sudah terlanjur berjanji akan melindungi Hang Ho Sem Heong, dan kini Sumah Hun terjungkal mati di depan hidungnya tanpa ia bisa mencegah. Maka dengan berteriak nyaring, gadis itu segera menyerang Tan Hon Chiang, diikuti oleh Ang Hei Leong dan Pang Lun yang ingin membalaskan kematian Sumah Hun. Tan Hon Chiang yang sudah pernah melihat kelihayan Tong Willian tentu saja hatinya menjadi gentar ketika melihat gadis itu menerjang ke arahnya dengan sengit. Cepat ia melompat mundur beberapa langkah sambil berseru kepada Kua Heng, Kua Tong Chu, kau jangan berpangku tangan saja. Tanda petik. Dan baru saja mulutnya terkatup. Sebuah jotosan keras dari Willian telah menyambar hidungnya. Untung Ang Ki Hu Tong Chu itu masih sempat menyelamatkan diri dengan gaya Tipan Kyo, jembatan papan besi, yaitu menekuk punggung ke belakang, sehingga hampir mengenai tanah. Gerakan yang sebetulnya berbahaya dalam pertempuran jarak dekat, namun Tan Hon Chiang sudah tidak ingat lagi akan hal tersebut karena gugupnya. Willian tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada orang yang dibencinya tersebut. Sebelum Tan Hon Chiang sempat merubah kedudukan, ia telah menyusulkan sebuah tendangan rendah ke arah sambungan lutut lawannya. Terpaksa Kua Heng tidak dapat membiarkan hal itu terjadi di depan matanya. Meskipun ia punya ketidaksesuaian pendapat dengan orang-orang HWL Yongpang, punggungnya yang melengkung itu ternyata bukan merupakan rintangan untuk bertindak gesit, karena dengan secepat kilat ia telah melompat ke arah Willian dan jari-jarinya yang sekuat besi langsung menerkam ke tengkuk si gadis. Betapapun cepatnya gerakan si bongkok, ia tidak dapat menolong Tan Hon Chiang sepenuhnya. Terdengar wakil kepala kelompok Angkitong itu mengaduh pendek dan roboh ke tanah, ternyata sambungan lutut kanannya telah kena ditendang patah oleh murid Hang Tai Hwesyo ini. Saat itulah Willian mendengar ada desir angin di belakangnya, cepat ia merendahkan diri sambil memutar tubuh sekaligus tangan kirinya melakukan tangkisan. Detik itu juga, dua buah tangan yang sama-sama penuh tenaga dalam dan yang sama-sama terlatih telah berbenturan. Dengan kerasnya, Willian tergeliat selangkah surut, sedangkan Kuaheng yang kakinya tengah tidak menginjak tanah itu dipaksa untuk bersalto ke belakang untuk mementahkan dorongan tenaga lawan. Di lain bagian, Ang Hei Leong telah melanjutkan pertempuran dengan Tan Hon Chiang yang telah patah kaki kanannya. Karena cedera tersebut, Angki Hutong Chu harus berkelahi dengan tetap berdiri di tempat tanpa berani menggerakkan kaki sedikit pun, itu pun kadang-kadang membuatnya menyeringai karena menahan nyeri di lutut kanannya. Meskipun demikian, pada dasarnya memang Tan Hon Chiang berkepandaian lebih tinggi dari Ang Hei Leong, selain itu juga lebih licik dan cerdik. Sedangkan Ang Hei Leong tidak sebuah sumahun sehingga lebih mudah dilayani. Cambuk baja Tan Hon Chiang tidak henti-hentinya menggetar dengan dasyatnya mencambuk dan melibat seluruh bagian badan lawan secara berganti-ganti. Namun Ang Hei Leong dengan ruyung tiga ruasnya juga pantang. Menyerah sebelum ajal. Keberaniannya menempuh bahaya kadang membuat Tan Hon Chiang mencaci maki dengan gemasnya. Jitiat pun sedang bertarung dengan Pang Lun dan nampaknya seimbang. Itu bukan berarti ilmu Pang Lun begitu tingginya sehingga dapat mengimbangi lawan, namun adalah karena Jitiat meladani musuhnya dengan setengah hati dan hanya bersikap bertahan saja. Sedang semangat berani mati dari Pang Lun itu cukup memaksa tokoh yang berjuluk Siang Pokesan itu untuk berhati-hati. Sementara itu, setelah Kuaheng berdiri berhadapan dengan Tong Wilian, mulailah si Bong Ko itu menilai lawannya, pantas Tan Hon Chiang tidak segan-segan menunjukkan rasa gentarnya kepada gadis ini, kiranya kemampuannya memang pantas mendapat perhatian dalam percaturan dunia persilatan di jaman ini. Apalagi dengan Siow Lim Pei di belakangnya. Sebaliknya Wilian terkejut setelah memperhatikan wajah lawannya, sebab ternyata si Bong Ko ini adalah orang yang tadi siang duduk di belakang meja kasir dan bersikap begitu ramah terhadap setiap tetamu. Kata Wilian dingin, Huh, kiranya rumah makan dan penginapan ini hanyalah sebuah gedok untuk menyelubungi perbuatan-perbuatan jahat kaum HWL Yongpang. Kalian sudah cukup berdosa terhadap ketenteraman orang banyak, maka malam ini biarlah ku coba untuk mengurangi penyakit masyarakat seperti kalian ini. Kuaheng, tokoh yang bergelar tijau tokau atau monyet bongkok berkuku besi itu agaknya ingin bersikap hati-hati sebelum turun tangan. Katanya sabar, Nona, antara pihakku dan pihakmu tidak pernah terjadi permusuhan atau urusan apapun, kenapa Nona mengganggu pekerjaan kami? Kalau kami boleh tahu, apakah Nona bertindak atas nama Nona pribadi atau atas nama Siow Lim Pei? William menjawab dengan suara tetap dingin, memang tidak ada permusuhan pribadi antara diriku dan dirimu. Tapi sebagai murid Siow Lim Pei sudah menjadi kewajibanku untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan kekejaman seperti yang kalian lakukan. Kuaheng mengeluh dalam hati mendengar jawaban macam itu. Betapapun kuatnya HWL Yongpang, namun perkumpulan itu belum punya niat sedikitpun untuk mengusik-usik perguruan kuat seperti Siow Lim Pei. Maklumlah, Siow Lim Pei bagi umat persilatan di Tionggoan dianggap tempat suci, diibaratkan gua macan dan kubangan naga, rahip-rahip sakti yang berdiam di dalamnya tak terhitung banyaknya, begitu pula kaum pendekar lulusan Siow Lim Pei terkenal sebagai tokoh-tokoh yang tangguh. Karena itu kuaheng sebisa-bisanya menjaga agar HWL Yongpang jangan sampai berbenturan dengan Siow Lim Pei. Katanya sambil memberi hormat, Nona, hanya dengan kejadian malam ini Nona sudah langsung menganggap seluruh HWL Yongpang kami sebagai orang jahat? Harap Nona suka mempertimbangkannya baik-baik sebelum Nona ikut campur dalam urusan ini. Golongan kami punya garis perjuangan yang tegas dan sama. Sekali bukan golongan susat seperti anggapan Nona. William hanya tertawa dingin mendengar penjelasan dari kuaheng. Katanya sambil menuding mayat sumahun, jika aku belum melihat jatuhnya korban, boleh jadi aku akan percaya omongan manismu itu. Tapi saat ini aku lebih percaya kepada kenyataan yang kulihat di depan mata, percuma saja kau bicara muluk-muluk. Bersiaplah, jika aku tidak berani menindak HWL Yongpang kalian, aku malu sebagai murid Siow Lim. Kuaheng mengeluh dalam hati karena ia tahu bahwa sudah tidak ada jalan lain lagi. Namun ia tidak menyalahkan sikap gadis itu, bahkan kagum akan keberaniannya. Sebaliknya ia malah menyalahkan Tan Hong Chiang yang gemar kekerasan. Saat berikutnya, William telah menyerang lebih dulu. Kakinya melangkah ke depan dan ia membuka serangan dengan ujung jari kedua tangannya secara bergantian. Gerakannya cepat dan cukup mengejutkan lawannya. Karena tidak berani memandang rendah, kuaheng langsung menyambutnya dengan ilmu silat andalannya, yaitu Kau Kun, silat kera, yang sudah dilatihnya matang selama belasan tahun. Lincah sekali ia merendahkan badannya sambil menggeser ke samping, dan jari-jari tangannya pun balas mencakar ke tenggorokan William. Tidak percuma ia terkenal sebagai seorang jagoan yang cukup disegani di Kei Hang dan sekitarnya. Gerakannya gesit dan cepat luar biasa, malahan dengan jari-jarinya ia sanggup merobek-robek sehelai papan dengan gerakan mencakar. Sebaliknya Tong William pun tidak berani kehilangan kewaspadaan menghadapi musuh sehebat itu. Cepat ia membalik tangan kirinya untuk menangkis cekaran kuaheng dibarengi dengan sebuah sapuan ke kaki lawan. Kembali kuaheng melejit ke samping dengan licinnya. Demikianlah, berkobarlah pertempuran hebat antara seorang jago tua melawan seorang jago muda yang sama-sama ahli dalam ilmu silat. Tangan kosong Kuaheng yang segesit kera, sepasang cekarnya menyambar kian kemari dengan ganas dan cepat sehingga nampak si bongko itu punya belasan pasang tangan yang bergerak-gerak sekaligus. Namun William pun tidak mengecewakan Rahip Hang Tai dan tokoh-tokoh Xiao Lin Bei lainnya yang telah menggembelengnya di bukit Siong San. Dihadapinya kuaheng dengan pek kokun, silat bangau putih, di mana jari-jari tangannya yang dirangkapkan seperti paruh bangau menyambar-nyambar, mematuk-matuk tidak kalah berbahayanya dengan cekaran-cakaran kuaheng. Apalagi sepasang kakinya yang terlatih itu pun dapat membuat tubuhnya seakan-akan tidak berbobot sama sekali sehingga gadis itu benar-benar seperti seekor burung bangau yang berterbangan di angkasa. Bahkan kadang-kadang gadis itu berani pula membentur tenaga lawan, keras-lawan keras, yaitu dengan menyisipkan jurus-jurus Tai Ichokun, Silat Maharaja, Ciptaan Tio Hong Indiang. Seharusnya dilakukan seorang laki-laki namun toh gadis itu sanggup mengejutkan lawan.